Buat Kang Sule saya ucapkan selamat ya Kalau beliau mau menikah dengan seorang wanita pilihannya Dan kita doakan mudah-mudahan Kang Sule dan masangannya Menjadi keluarga yang selalu sakinah mawadah Selalu mendapat berkah dan rido dari Allah SWT Kabar pernikahan antara komedian Sule dan wanita yang berprofesi sebagai disc joki yakni Natalie Halsker Tinggal menghitung hari saja Hal itu diungkap oleh salah satu pelaksana kepengguluan KUA Tambun Selatan yakni Dodi Sopriyadi Dodi mengungkapkan bahwasannya pihak KUA Tambun Selatan telah mengeluarkan surat rekomendasi nikah Atau yang biasa disebut surat numpang nikah untuk komedian berdarah Sunda tersebut Menurutnya Sule akan melangsungkan akan penikahannya di kawasan Jati Sampurna Kota Bekasi Lokasi yang tak jauh dari kediamannya Sule berada yakni Tambun Selatan Hari Senin tanggal 19 Oktober Beliau melalui wakilnya mengajukan permohonan untuk rekomendasi nikah Di KUA Tambun Selatan Sore jam 15 ya Dan beliau mengajukan rekomendasi nikahnya ditujukan di KUA masih wilayah Kota Bekasi Itu daerah Jati Sampurna Wakilnya orang desa Dari desa tempat Sule tinggal Jadi kita di KUA Tambun Selatan hanya membuatkan rekomendasi nikah Atas sama sutisna tersebut Karena kebetulan Mas Sule itu Atau Kang Sule itu adalah warga dari Tambun Selatan itu sendiri Dan untuk masalah pernikahannya Itu tergantung di mana tempat akannya dilaksanakan KUA tersebutlah yang menangani masalah pernikahannya Dan kebetulan kemarin rekomendasinya ditujukan ke KUA Lebih lanjut Dodi memastikan bahwa semua kelengkapan berkas yang harus dilampirkan oleh Sang Komedian telah rampung Selain itu Dirinya juga menjelaskan perihal batas waktu pendaftaran nikah Sang Komedian Sebelum melangsungkan prosesi akad nikah Berkas yang harus dilampirkan oleh Kang Sule itu Pertama beliau harus mempersiapkan KTP Kartu keluarga pengantar dari RT RW Terus kemudian pengantar dari desa, pengantar nikah di desa di tempat tinggal Terus kemudian ditambah lagi akte kelahiran ijazah terakhir Dan kebetulan Kang Sule statusnya Duda Beliau harus menyiapkan akte cerainya yang asli gitu kan ya Untuk diajukan pengajuan rekomendasi nikahnya di KUA Kalau berkas-berkasnya ketika sudah kita buatkan rekomendasi berarti sudah rampung Karena gak mungkin seseorang yang kita kasih rekomendasi Berkasnya belum rampung gak mungkin Pokoknya kita periksa dulu berkasnya Lalu kita bikinkan rekomendasinya Batasan hari paling untuk pendaftaran Untuk pendaftaran nikah itu Pernikahan harus didaftarkan minimal 10 hari kerja ya Sebelum dilaksanakan akad Itu minimal Jadi kalau misalkan Kang Sule mau nikah bulan depan Berarti awal bulan dia harus sudah mendaftarkan Atau paling tidak pertengahan bulan dia sudah mendaftarkan Kalau nikahnya akhir bulan gitu 10 hari aja 10 hari kerja gitu Meski tak tahu persis di mana lokasi pernikahan Sule dan Natali akan digelar Namun Daudi mendoakan agar proses pernikahan antara Sule dan Natali berjalan dengan lancar Saya gak tahu kapan didaftarinya di kawah tempat nikahnya dan kapan pelaksanaannya Karena dari pihak Mas Sule gak menjelaskan pernikahannya kapan, hari apanya dan di mana tempatnya Kita gak tahu Tapi yang pasti untuk informasi itu mungkin bisa ditanyakan ke kawah tempat di mana akad akan dilaksungkan Yaitu di daerah Jatisan Buat Kang Sule saya ucapkan selamat Kalau beliau mau menikah dengan seorang wanita pilihannya Dan kita doakan Mudah-mudahan Kang Sule dan pasangannya Menjadi keluarga yang sama Sakinah Selalu mendapat berkat dan rido dari Allah SWT Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax